Halo semuanya, kembali lagi dengan saya disini Hampir setiap harinya, manusia menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari Energi listrik yang digunakan berasal dari berbagai macam metode Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang paling tua di antara pembangkit lainnya Pembangkit listrik tenaga air ini bahkan sudah dikembangkan sejak jaman kuno Pada saat itu, tenaga air yang didapatkan dari putaran kincir digunakan untuk menggiling gandum serta berbagai kegiatan lainnya Nah, pembangkit listrik tenaga air ini awalnya mulai dikembangkan pada tahun 1770-an oleh seorang yang bernama Bernard Forrest de Bellido Beliau adalah seorang insinyur berkebangsaan Perancis Ia menjelaskan teori tentang mesin hidrolik bersumbu vertikal dan horizontal dalam sebuah bukunya yang berjudul Arsitektur Hidrolik Teori inilah yang dipakai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air itu Nah, itulah sepintas sejarah awal mulanya PLTA Next, kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu Nah, setidaknya ada lima komponen utama, apasajakah itu? Nomor 1. Waduk atau bendungan Salah satu komponen PLTA yang paling penting adalah waduk atau bendungannya Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar Karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil Tak hanya itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir Nomor 2. Pipa Pesat Pipa pesat adalah alat yang berfungsi mengalirkan atau menyalurkan air ke turbin Nah, pipa pesat dirancang khusus dengan ketting yang tertentu agar energi potensial yang diberikan oleh air kepada turbin cukup untuk menggerakkan turbin tersebut Nomor 3. Turbin Turbin adalah komponen PLTA yang berfungsi menangkap energi mekanik dari aliran air dan meneruskannya ke generator Pada roda turbin terdapat sudu yaitu konstruksi lempengan dengan bentuk dan penampang tertentu Aliran air yang melalui ruang di antara sudu tersebut akan mengakibatkan roda turbin berputar Dan menghasilkan energi kinetik yang akan digudangkan oleh generator nantinya Nomor 4. Generator Generator adalah komponen PLTA yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik yang didapatkan dari turbin menjadi energi listrik Dengan cara memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang akan menghasilkan listrik Nomor 5. Jalur Transmisi Nah, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri Itulah tadi komponen-komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga air Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air tersebut? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk dapat menghasilkan energi listrik Cara kerja pembangkit ini adalah Pertama-tama, air dialirkan dari bendungan menggunakan pipa pesat menuju turbin Kemudian, energi potensial dan energi kinetik air memutar turbin Lalu, energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator Dan kemudian, energi listrik yang dihasilkan itulah yang akan ditransmisikan melalui jalur transmisi Nah, itulah sekilas tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air itu Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!